Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal Matematika IPA SBMPTN tahun 2018 Kode soal 424 Oke ini dia soalnya Diketahui barisan geometri UN dengan U2 plus 1 adalah rata-rata U1 dan U3 Jika U1 sama dengan 8 maka jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah titik-titik-titik Oke Jadi soal ini adalah soal tentang barisan geometri Jadi sebelum kita menyelesaikan soal ini Kalian harus tahu dulu konsep dasar dari barisan geometri Konsep dasarnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1 Dimana UN adalah suku ke N A adalah suku pertama R adalah rasio N adalah banyak suku Oke jadi ini adalah konsep dasar dari barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1 Sekarang kita lihat apa saja yang diketahui dari soal Dari soal diketahui barisan geometri UN Dengan U2 plus 1 adalah rata-rata U1 dan U3 Jika U1 sama dengan 8 Maka jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah titik-titik-titik Berarti jumlah 4 suku pertama dinotasikan S4 Sama dengan titik-titik-titik Oke U2 plus 1 adalah rata-rata U1 dan U3 Berarti model matematikanya bagaimana? U2 plus 1 sama dengan U1 plus U3 per 2 U1, U2, dan U3 sama dengan berapa? U1 sama dengan A sama dengan 8 U2 sama dengan A kali R sama dengan 8R U3 sama dengan A kali R pangkat 2 Sama dengan 8R pangkat 2 Maka U2 plus 1 sama dengan 8R plus 1 Sama dengan U1, 8 Plus U3, 8R pangkat 2 Per 2 Sama dengan 8R plus 1 Sama dengan 8 plus 8R pangkat 2 Per 2 sama dengan 4 plus 4R pangkat 2 4 plus 4R pangkat 2 8R plus 1 pindah ruas ke kanan jadi Min 8R minus 1 sama dengan 0 4R plus 3 4R plus 3 sama dengan 0 Dari persamaan kuadrat 4R pangkat 2 Min 8R plus 3 sama dengan 0 Kita akan mencari rasio R Kita akan mencari rasio R Bagaimana caranya? Kita akan mencari rasio R Menggunakan rumus ABC R12 sama dengan Min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC Per 2A Per 2A ABC berapa? A sama dengan 4 B sama dengan min 8 C sama dengan 3 Sama dengan min B Min min 8 Plus minus akar B pangkat 2 Min 8 pangkat 2 Min 4 Min 4AC Min 4AC 4 kali 4 kali 3 Per 2A 2 kali 4 Sama dengan min min 8 8 Plus minus akar Min 8 pangkat 2 64 Min 4 kali 4 kali 3 48 Or Per 2 kali 4 8 Sama dengan 8 Plus minus akar 64 Min 48 Akar 16 Per 8 Sama dengan 8 Plus minus akar 16 4 per 8 R1 sama dengan 8 plus 4 Per 8 Sama dengan 12 per 8 Sama dengan 3 per 2 Atau R2 sama dengan 8 min 4 Per 8 sama dengan 4 per 8 Sama dengan 1 per 2 Sudah didapatkan Rasio R1 Dan R2 Selanjutnya apa yang ditanyakan Dari soal Ditanyakan jumlah 4 suku pertama yang mungkin Adalah S4 Sama dengan titik-titik-titik S4 Sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 Sama dengan U1 A Plus U2 AR R plus U3 AR Pangkat 2 Plus U4 AR Pangkat 3 Kita akan tentukan S4 Untuk R1 Sama dengan 3 per 2 S4 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 Sama dengan A 8 Plus AR 8 kali 3 per 2 Plus AR Pangkat 2 8 kali 3 per 2 Pangkat 2 Plus AR Pangkat 3 8 kali 3 per 2 Pangkat 3 Sama dengan 8 plus 8 kali 3 per 2, 12 Plus 8 kali 3 per 2, pangkat 2, 8 kali 9 per 4 Plus 8 kali 3 per 2, pangkat 3, 27 per 4 Sama dengan 8 plus 12 plus 8 kali 9 per 4, 18 plus 8 kali 27 per 4 Eh, 27 per 8, maaf 3 per 2, pangkat 3, sama dengan 27 per 8, 27 Sama dengan 8 plus 12 plus 18 plus 27 sama dengan 65 Berikutnya, kita akan mencari S4 untuk R2 sama dengan setengah R2 sama dengan setengah S4 sama dengan 8 plus 8 kali setengah, plus 8 kali setengah, pangkat 2 Plus 8 kali setengah, pangkat 3 Sama dengan 8 plus 8 kali setengah, 4 Plus 8 kali setengah, pangkat 2, 8 kali 1 per 4 Plus 8 kali setengah, pangkat 3, 1 per 8 Sama dengan 7三 per 8, sama dengan 8 plus 8 kali setengah, pangkat 4, 8 plus 4 plus 2 plus 1, sama dengan 15 Kita lihat pilihan jawabannya Jika U1 sama dengan 8 Maka jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah berapa? Untuk R1 sama dengan 3 per 2 Nilai S4 sama dengan 65 Sedangkan untuk R2 sama dengan setengah Maka nilai S4 adalah 15 Maka yang lebih tepat adalah S4 sama dengan 15 Untuk R2 sama dengan setengah Ini dia jawabannya 15 Apakah ada jawabannya 15? Jawabannya adalah yang A 15 Oke Sekian pembahasan soal Matematika IPA SBMPTN tahun 2018 Kode soal 424 Untuk hari ini Maksudnya materinya Tentang barisan dan geometri Untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita Di Matematika TV Jangan lupa klik tombol subscribe Like Comment Dan share Kalau ada pertanyaan Follow akun Instagram kita At Matematika TV Official Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video kita